yo what's up guys bertemu dengan gua BW nah kalian udah lihat kan kalau di belakang gua adalah brand-brand yang kalian udah tunggu-tunggu Nah setelah request dari kalian semua untuk bangkapan review belajaran lagi nah akhirnya setelah udah dibuka shopping mall di Sydney ini gua bisa shopping lagi Nah kalian masih penasaran dong apa yang gua shopping di belakang gue ini Oke langsung aja nggak usah bahasa-bahasa lagi karena gue capek untuk bahasa bahasi langsung aja kita review belanjaan gua 50 jutaan let's go Hai Hai selamat menikmati 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 alright so kita move yang nomor 2 ini dari Balenciaga nah karena musim winter saat ini jadinya gua butuh sesuatu yang hangat dan juga sesuatu tas yang baru ya Nah jadi kalian udah tahu dong kira-kira apa nih belanjaan gue di Balenciaga ini nah ini deh guys ini shale haha ini shale dari Balenciaga ini gua suka banget karena pertama kali gua lihat di onlinenya ini Wah gua langsung gimana ya langsung merusak mata rohani ini nih guys jadi udah nggak tahan lagi langsung udah dompetnya terbakar guys untuk dapetin ini ini sangat tebel dan juga ini sangat uang banget kalau kita dileherin ini bener-bener gimana ya kualitasnya tuh bagus banget bentar deh gua akan jelasin materialnya tapi sebelumnya ini dua warna ya guys ya ini warna hitam warna dasarnya itu warna hitam tapi bisa dibalikin jadi warna abu-abu jadi kalau kalian bosen sama warna hitam kalian bisa dibalikin ke warna abu-abu atau nggak kalian mau dimotivin jadi dua warna juga bisa gitu guys ini bener-bener panjang banget deh tuh lihat deh panjang banget kan nah jadinya bener-bener comfortable banget ini kalau kalian di daerah yang bersalju dulu ya Nah ini bagus banget guys ini bener-bener bisa menghangatkan leher lu yang lagi butuh kehangatan Nah sekarang gua kasih lihat materialnya ini materialnya 50 51% itu dari wool Nah 48% itu dari camel dan 1% dari polister jadi kalau gua bilang sih ini bener-bener bagus ya dan apalagi kalian lihat deh ini tulisan Balenciaga nya itu rame jadi kalau kalian pakai ini seo ya ketika kalian pakai itu dari jauh orang udah pada tahu Balenciaga loh gitu guys ini deh guys tas dari Balenciaga nah ini tasnya ini bener-bener gimana ya keren banget karena ada graffiti nya itu coret-coretannya sedikit rame udah bosan dengan yang simpel-simpel nah ini kita dapat sertifikatnya juga kalau nggak salah dan resipnya di dalam sini nih Oke nah ini deh guys bungkusan dari handbag nya juga keren ya ada Tusan Balenciaga nya nah ini sangat simpel dan juga gampang banget untuk dipakai nih guys nah betul kayak kayak gini nih guys dan ini tuh bahan itu bahan kulit tapi tentengan nya ini yang gua suka itu tinggal ditarik nih guys Nah kalian bisa tarik ini dan kalian pakai deh Ups nah jadinya gampang banget nih guys nah kayak gini deh jadinya keren banget simpel warna hitam tapi ada tulisan graffiti Balenciaga nya yang penuh dengan warna-warni jadinya bikin kinclong bikin mata itu kalau dari jauh Wah keren banget gitu kalau dibuka itu kayak tempelannya ini bahannya tuh bahan fecro nah jadi gampang banget nah disini juga kalian bisa kan tempatnya juga bisa buat taruh dompet bisa buat taruh handphone lumayan dalam lumayan tebel juga nah dan juga apalagi nih guys disini juga ada di depan juga ada slatingannya ya Nah slatingannya juga bagus banget nih untuk taruh tisu untuk taruh barang-barang kecil gitu guys Oh ya pasti kalian penasaran dong Bang ini berapa duit ini bang nah ini harganya itu hampir 11 juta dan yang selain yang tadi itu 7.500.000 so sekarang kita move yang shopping nomor tiga Oke sekarang gua ambil belanjaan gue yang terakhir nih guys kalian pasti udah tahu dong kira-kira apa ya iya you're right ini dari Dior nah Dior nih guys ini adalah dompet kecil kalau bisa bilang sih kayak kayak kak holder gitu guys ini adalah kak holder dari Dior ini kecil banget jadi multifungsi juga nah kayak gini nih guys simple tapi terlihat luksurinya gitu ya ini masih segel juga kalau bisa lihat plastik ya kan nah dan seperti biasa ini monogram Dior semuanya dan disini deh guys disini slatingnya slating sampai bawah nah kayak gini dibentukin guys jadi gua bisa taruh kartu uang kertas dan juga gua bisa taruh kartu kredit gua juga kartu-kartu debit yang lainnya of all sih gue suka banget karena ini simple Oke ini deh guys tasnya udah siap belum nih guys so ini masih di handbag sangat carefully jadi waduh gila nggak tahan nih guys ini deh guys tasnya ush simple kecil bahannya sama kayak yang dompet tadi ini dari kanvas juga bentuknya kayak gini nih guys nah menurut kalian gimana guys ini ada satu slating di bagian tengah sini nah tapi sebelumnya disini ada logo dari Dior nya kalau kalian bisa lihat ya Dior warna hitam dan ini itu daft ya dan ini sepenuhnya itu kanvas dengan monogram Dior kalau kalian bisa lihat di sini oke jadi semuanya itu monogram pulsan Dior kita buka ya ini pastinya ya Nah ini itu dapat gantungannya juga juga nih guys nah gantungannya ini juga ada beberapa dari leder nah kayak di bagian sini tuh dari leder tapi sepenuhnya ini plastik ya sangat gampang untuk dipakai nah gimana pakainya tinggal di cantongin aja kayak gini guys nah right so sangat gampang nah udah tinggal dileherin Oke gue akan kasih lihat sebentar kalau kalian lihat kayak gimana bentuknya kayak gini guys so gimana buat kalian simple berkualitas tapi enggak norak ya alright guys so kalian nggak kira-kira barang yang terakhir itu apa nah ini deh guys jaket nah karena lagi musik winter gua lagi cari jaket yang enggak begitu mahal dan juga enggak enggak begitu murah di tengah-tengah gitu guys tapi dengan kualitas yang sangat bagus yang sangat bisa menghangatkan badan gua nah akhirnya gua dapat rekomen untuk beli di not face ini sangat enak banget sangat kamper tebal banget sangat bisa menghangatkan ketika lagi musim-musim saat kayak gini nih guys lagi musim dingin ini bener-bener sangat gua rekomen banget buat kalian so bagaimana nih guys untuk kalian shopping winter kali ini setelah lockdown kalian enjoy sama video kali ini dan kalian dapat sesuatu dari apa yang gue review dan jangan lupa untuk kasih thumbs up buat temen-temen yang suka sama video ini dan jangan lupa juga tekan loncengnya buat temen-temen yang udah subscribe buat temen-temen yang baru join selamat datang dan jangan lupa ya untuk subscribe Oke biar gue makin semangat Oke guys sampai di sini aja gue BW sampai ketemu di next video Ciao Ciao bye 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 selamat menikmati